Bang, ini kan bukan sekali dua kali terjadi, bahkan sudah sering ya. Kira-kira dengan melihat kejadian yang sudah sering terjadi, harapnya bagaimana pendapat? Ya harapan kita itu, seperti kita tengok lah, ini kan sekarang juga diklaim ini milik kehutanan. Artinya, ya harusnya sewajarnya ini seperti hutan. Tentu kalau hutan itu kan ada tumbuh pohon. Seperti kita lihat ini, jarang sekali di sini tumbuh pohon. Bahkan ini termasuk ini, jarak dari pemukiman ke titik api ini kira-kira jauh enggak Bang? Enggak, kalau ke pemukiman sangat dekat, di sebelah sana, sebelah arah ke utara, nah di situ sudah ada puskesmas. Sebelum puskesmas juga ada di situ pemukiman warga, sebelahnya lagi ada di situ SMP, SMP 2 Harian. Kira-kira nanti api ini menjalar menuju hutan kah atau gimana Bang? Ya tergantung angin Pak. Kalau anginnya nanti ke arah sekolah, ya pasti bisa nanti merembek ke sekolah. Cuma sekarang kan anginnya arah ke hutan, arah ke gunung. Berarti warga hanya bisa memantau dan menjaga ketika suatu ke... Iya Pak, jadi warga biasanya kalau kayak gini hanya bisa memantau. Karena apa? Warga pun takut memerankan api. Karena ini kan semua juga sudah kering. Apalagi kayak di gunung ini kan jarang yang tumbuh pohon. Hanya di lalang saja? Oke Bang, dengan siapa Bang? Dengan Pak Sartono Sihotang. Warga Sihotang. Warga Duluk Raja? Duluk Raja Sihotang. Oke Bang, makasih Bang. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menartai hari tadi kan? 不能 nowat kita, dengan makasih kita. Excuse, ya sudah men smell. ودuk di suruh punisi gitu. Bewverbia terlebih kera. W abbrevi tambahan YOUR pilihan kita juga bisa pilihan itu enak di. Untuk bisa jadi akan terlihatół ini. Orang tidak seperti.. Ikat depan ada mereka yang langsung dari kan? Siapa nota tidak galak tuh! Mani dostu juga ya! Tempat tentang yang terbuka tidak boleh kita digini. ini lokasinya daerah apa ini lokasinya masuknya ke kecamatan harian percisnya di desa dolok gajah ini kepakarannya di jam apa tadi kita tahu ini sekitar setengah 8 biasanya penyebabnya ya itulah kita gak tahu penyebabnya itu disebabkan apa jadi masyarakat pun sering bertanya-tanya kalau memang itu dari masyarakat ya dari kita sendiri pasti melarang cuma kita sampai saat ini gak tahu ini dari mana penyebabnya padahal kita tahu sekarang ini kan sudah masuk kawasan hutan harusnya ya kehutanan pun harus menumbuhkan disini pohon nah ini kan tidak ada pohon disini hanya ilalang aja ilalang yang cepat kering jadi biasanya di saat pemusim kemarau ya suka terjadi kayak gini selain di Sihotang kebukitan yang terbakar dimana lagi daerah Samosir ya seperti kita lihat sekarang sangat banyak ini mengelilingi Samosir hampir semua hampir kebakaran sekarang dari sini pun kita lihat daerah pesuk buhit terbakar di tempat wisata sekarang pun yang sebelahnya Bukit Cinta yang mengarah ke Harian Boho ke Janji itu pun terima kasih telah menonton